Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Yayasan Nusantara Membangun Bangsa bersama dengan Bank Negara Indonesia BNI menggelar sosialisasi kredit usaha rakyat KUR di salah satu hotel di Jakarta Timur. Hadir dalam acara anggota DPR RI Komisi 6 Fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon. Ketua Pengawas Yayasan Nusantara Membangun Bangsa, Ivana Simanjuntak, memaparkan ide sosialisasi kredit usaha rakyat KUR datang dari usulan masyarakat yang tergabung di dalam Yayasan Nusantara Membangun Bangsa serta keresahan melihat situasi para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Mereka yang sulit untuk mencari tambahan modal guna mengembangkan usaha hingga dikhawatirkan gulung tikar. Sebenarnya idenya kalau kita lihat ya selama pandemi COVID-19 ini kan kita melihat bahwa perekonomian negara kita benar-benar melemah ya. Melemah kita lihat banyak usaha yang tutup, yang khususnya usaha yang menengah, yang kecil gitu ya. Yang mikro kita lihat malah makin tergulung gitu. Akhirnya kita dari Santara Membangun Bangsa, bekerja sama dengan Ibu Sondang sebagai selaku anggota DPR RI dan mitra kita juga bang negara Indonesia, kita sama-sama muncul ide dan berkomitmen bagaimana kita memicu gitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Salah satunya melalui kredit usaha rakyat di usaha UMKM. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon memberikan apresiasi kepada Yayasan Nusantara Membangun Bangsa karena sudah membantu pemerintah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi nasional lewat sosialisasi kredit usaha rakyat tersebut. Nah, Yayasan Nusantara Membangun Bangsa saya sangat mengapresiasi bagaimana bisa menyelenggarakan acara ini untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kredit usaha rakyat. Dan sebelumnya saya juga tahu bahwa Yayasan ini bergerak di bedang sosial, di bedang pendidikan, bedang kesehatan, dan sekarang bagaimana Yayasan ini mau membantu pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Sunada, Kasih Keserah Kecamatan Jati Negara Angga Harjuno mengaku merasa terbantu dengan adanya sosialisasi kur tersebut. Iya, dengan adanya sosialisasi ini tentu saja saya berharap keluarga khususnya Kecamatan Jati Negara dan Sembilan Jati Negara bisa menikmati dan merasakan manfaat yang diberikan oleh Bank BNI tentunya dengan pemberian modal dari usaha rakyat dengan bunga yang kecil seperti itu. Angga mengharapkan ekonomi akan segera kembali pulih. Seperti diketahui Bank Negara Indonesia, BNI merupakan bank berplat merah yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi lembaga penyalur kur. Dengan bunga 6 persen, kur diharapkan dapat mempertahankan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang membutuhkan dana. Ini dimaksudkan agar roda perekonomian tetap bergerak. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Andrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan.